Hoi, morning guys Oke, jadi berhubung kemarin Gak sempet kita buat bikin konten Hari ini langsung aja kita di hari pertama Jadi kita sekarang lagi berada di Kyoto Kita, actually kita sekarang lagi day one Untuk pre-wedding Pre-weddingnya Elvan dan Sena Kita sekarang ini lagi pre-wedding Di seasonnya Autumn Jadi memang kita pasin Kita ambilnya seasonnya Autumn Karena menurut saya sih Kalau untuk traveling di Jepang Itu Autumn Autumn itu season yang paling nyaman ya guys Jadi disini tuh hawanya pas Dingin tapi Masih enjoyable Seasonnya tuh durasinya agak lama Jadi gak kayak sakurang Cuman seminggu Atau berapa hari doang Jadi orang pada ngumpul semua Tapi kalau untuk Autumn Bisa lebih lama Bisa sekitar satu bulanan Dan ini kebetulan kayaknya kita pas di peaknya Jadi pas di peak seasonnya Yang Autumn bagus-bagusnya Di Kyoto Hopefully nanti dapat sesuai dengan yang kita planning Terus habis itu Biasanya kalau Autumn Gak serame kayak Sakura guys Jadi untuk akomodasi Untuk tempat wisata itu Ya tetap rame Tapi gak sampai berjubel banget Kayak Sakura gitu Terus habis itu Kelebihannya juga Sama Tiket Tiket juga gak terlalu rame Gak terlalu mahal Dan ini kita Hari ini kita Kemarin sih Kemarin kita nginapnya di Airbnb Tempatnya cukup nyaman Meskipun rumahnya gak terlalu gede Tapi oke Dan Spacenya cukup banyak Yang penting Dan yang terpenting Jepang tuh selalu Toiletnya selalu Nyaman banget Ini dia makeup artisnya hari ini guys Ini makeup artis merangkap Hari ini makeup atau marketingnya Nah kenalin guys Jadi ini Rachel Ini makeup artis kita hari ini Nah Bangun jam berapa Rachel? Loh mana nih? Bangunnya jam 3 Tapi malam-lamam Setengah empat Setengah empat Tapi aman Karena makeup Makeupnya Rachel Satset Ya Dingin gak? Ya Lumayan Pokoknya jangan berangin aja Berangin kita mati Good morning guys Nah ini kapalnya udah getting ready nih Jadi hari ini kita lumayan VIP nih Naiknya taksi Biasanya aku naiknya kereta Eh kok Bukan naik taksi Itu lah sebelah Oh Udah disiapin ya Udah disiapin Kita naik ini guys Jadi hari ini Aku malah bakat dikasih tutorial nih Sama kliennya nih Sama si Elvan Karena biasanya naik kereta Kali ini naik taksi kita Jadi ini nama aplikasinya Apa tadi? Duh Didi Jadi ini untuk kalian kayak Grab gitu Kalau di Surabaya Jadi nanti dia bakal Bayarnya cash ya guys Bayarnya pake cash Terus kalian bisa Pointing untuk mapnya Mana nih Nah pointing untuk mapnya Jadi nanti bisa panggil aja Tapi mapnya kebanyakan bahasa Jepang Jadi kalian bisa Tentukan lokasinya dulu Yang pastikan lokasinya bener Supaya nanti gak salah untuk dropnya Terus nanti bayarnya Gak pake Gak pake cashless Tapi Pake cash aja Dan kayaknya sih Kalau dari ramalan cuaca Hari ini cerah ya Cerah Atau mungkin Kalau menteng-menteng sih Mendung Jadi gak mungkin hujan Bepuli Bepuli Amin lah Kita cuacanya bagus terus Berhubung kita berlima guys Jadi taksinya harus dua taksi Jadi kita pesen dua taksi Kali ini Karena berhubung kita berlima Kalau di Jepang Biasanya empat di maksimal Tapi ada yang bisa lima Cuman agak ribet bahasanya Jadi prefer kita dua taksi aja See you ya Hati-hati Nah ini Ini taksi kita udah datang Sebelah Sana Biasa ya Biasa kuletan aja Ini taksinya udah datang Halo No need It's okay Karena kita gak bawa terlalu banyak barang Jadi langsung Oke Langsung kita pergi ke lokasinya Kayaknya sih sekitar 20 Mana nih Kayaknya sekitar 20 menitan guys 25 menit kayaknya Perjalan kesana Jadi harusnya sih masih belum terlalu Rame banget Oh 28 menit 28 menit Perjalan kesana karena 10 kiloan Kalau kita naik Train Pasti jauh lebih lama Itu kayaknya sekitar 45 menit Sampai Apalagi kalau orang hidup yang gak pernah kesini Satu jam aja bisa Ntar aku ceritain detailnya Waktu kita sampai sana Jadi kayak outfitnya dan lain-lain Hopefully ya Aku pengen vlog ini bisa bantu kalian Buat cari tahu tentang tempat wisata di Jepang Di Kyoto Dan juga gimana prepare untuk pre-weddingnya Kalau kemarin kan Aku detailin dari awal Kayak persiapannya Tapi persiapan hamen 1 Kayaknya udah sering aku bikin Jadi kali ini memang gak bikin Sambil kita perjalanan Jangan lupa untuk Curi-curi stok dulu Oke guys Jadi sekarang kita udah sampai Di lokasi pertama Ini kita berada di Arashiyama Arashiyama ini basically Ada kayak sungai Area bukit dan sungai besar gitu Yang dimana ini bagus banget Kalau kalian suka Untuk kayak alam yang Asri dan juga Spot fotonya banyak sih Karena tempatnya gede Jadi basically disini Aku paling favorit Kalau di Kyoto disini Karena tempatnya gede Jadi meskipun banyak orang Kita masih bisa tetap Foto dengan nyaman Nah berhubung Ini kita baru sampai Dan tadi ada 2 2 taksi Jadi kita harus janjiin dulu Dengan pasangannya Karena mereka berangkat duluan Kita mau cari dulu Dan kalian lihat ya Disini udah mulai guys Ini automnya Udah kelihatan Ini daun-daun Daun-daun momijinya Udah mulai merah semua Bagus banget sih Oke Nah ini kalian bisa lihat Di sepanjang Sungainya Bagus banget Sungainya karena Sungai besar banget Dan ini jembatan udah Dari jaman kuno Dari jaman kayak Kekaisaran itu ada Jadi masih otentik banget Sebelah sana juga bagus Jadi apalagi biasanya Ini tempat favorit Untuk kebanyakan musim ya Kalau sakura apalagi Bagus banget sih disini Nah Ini baru ketemu Karena dropnya beda Di drop dimana bro? Di belakang ya? Setelah sampai lokasi Hawanya lumayan dingin guys Kayaknya ini sekitar 10 Atau mungkin 8 Karena masih pagi ya Jadi Lumayan dingin Tapi masih oke lah Ini aku Kebetulan bajunya juga gak pake Double Jadi Lumayan kerasa Tapi Masih bisa tahan Jadi aman Ini sekarang kita on the way Ke lokasi pertama Udah mulai kerasa Utumnya Excited Untung ada multi talent Satu ini CC multi talent Oke Jadi Kita udah sampai di spot pertama Di arah si Yama Aku mau jelasin dikit Tentang outfitnya kapal kita hari ini Yang lagi kedinginan ini Atau sini Jadi untuk outfit kali ini Kita memang bikinnya Yang agak casual Karena kita gak pengen terlalu Gaun-gaun banget Bener ya Sen? Gak pengen terlalu gaun-gaun banget Aku pengen kayak Ya casualnya di Jepang sini Lebih ke street style kayak gitu Jadi untuk Bajunya kita pake yang black Masih masuk dengan tempatnya Dan ada layering disini Supaya Clientnya nyaman juga Dan ini by the way Oh iya By the way aku lupa ngomong Shoot out buat Make upnya Karena yang make up Nanti yang lagi shooting nih Just sum note aja Yang make up ini Kakaknya atau JJ-nya Dari Sena Dan juga hairdo-nya Couple-nya sendiri malahan Oke Kita langsung mulai aja Kita fotonya bakal di sekitar sini Yang pasti Nanti ada beberapa area Nanti aku jelasin per sesi aja ya Guys aku pengen ini Anu ya Jadi gak terlalu directed Aku pengen kalian Tak kasih lebih ke skenario sih Gak pengen terlalu pose Jadi kalian jalan Dari situ 1, 2, 3 Jalan yuk Saling liat Ngobrol-ngobrol Good Terus, terus, terus Bagus, bagus Ready ya 1, 2, 3 Yuk Go Saling liat Saling liat Tioto ini Alamnya asri banget Kalau disini tuh Berasa kayak Kalau udah pensiun Kayaknya pengen disini aja Hidupnya Slow life gitu ya Keren sih Man, kium kening ini nyamik gak Tioto ini nyamik gak kita ngomongnya mau ke satu spot tapi tadi belum sampai-sampai karena banyak yang bagus jadi mampir-mampir terus nih tapi udah tak alarm tenang aja ini kalian bisa lihat ya kalau di Jepang tuh sungainya aja beningnya kayak gini guys ini ada koi nih kayaknya ini koi nya gede-gede banget sih terus disitu ada bebeknya lagi mandi-mandi terus disini ada yang ribet sendiri ini nih udah mulai kerasa nih daun momijinya bagus banget kok tadi ada kejadian apa kok? apa ya? outfit ya oh iya jadi tadi itu ada sedikit malfunction guys karena masih pagi jadi masih agak error kita waktu foto disana tuh udah seru-seru kan tapi ternyata outfitnya salah jadi yang tadi kita foto harus kita ulang lagi sekarang otaknya beku guys wak lu bukan morning person ya yes good good saling liat saling liat mantul excited sih wapik soalnya tuh boleh jawaban iya iya nanti ada subtitle-nya di bawah hahaha selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagus banget disini ini nanti harga per orangnya kalau misalnya naik ini itu sekitar 1.800 yen per kapal jadi 1 kapal bisa diisi 2 sampai 3 orang itu kalian kenanya 1.800 yen kalau tadi kita pakenya 2 kapal karena 1 buat kapalnya 1 buat kita jadi 3.600 yen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi ini jepang apa korea ini semi-semi ya nah berhubung sekarang udah free time sekarang kita mau mampir dulu kebetulan kalau di Kyoto ini ada Ghibli shop jadi kita bisa beli gambar kendasinya ini apa ya moving castle kalau nggak salah buat kalian para penggemar Totoro dan Ghibli pasti suka ini pasal ini pasal ini pasal ini pasal coba ada oh tak pikir one piece ini ada Totoro nya ini yang cewek kecil yang di filmnya Totoro terus ini cat nya yang bisa jadi bus yuk masuk dalam yuk wah ini robotnya wow life size nih guys ukuran aslinya nih jadi disini basically jual macam-macam merchandise nya Ghibli mulai dari boneka sampai apa ini sumpit ini apa ya oh skater terus ada tumblr juga ini 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 Totoro ini salah satu eh Ghibli ini salah satu animator terfavorit saya sih karena bahkan sampai ulang tahunnya anak saya Inso aja temanya juga memang kita bikin Ghibli karena memang bagus banget karya-karyanya mulai dari yang terkenal kayak Totoro ada Holes Moving Castle dan banyak lagi sih pengarangnya namanya Hayao Miyasaki oke akhirnya finish untuk day one besok kita mau lanjut lagi hari ini udah lumayan gelap jadi kita mau balik dulu besok kita lanjut untuk day two nya masih panjang see you tomorrow guys si Terima kasih